Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan channel Zona Pertanian. Kali ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang formulasi pesticida bab 2. Jika di pembahasan sebelumnya kita membahas formulasi pesticida yang berbentuk padatan atau tepung, di video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan formulasi pesticida cair. Bentuk cairan 1. Emulsifiable Concentrate EC atau E Emulsi merupakan campuran dua zat cair yang berbeda sifat. Misalnya minyak dengan air disatukan dengan bahan yang bernama emulsifir. Bahan aktif pesticida EC teknis murni tidak bisa bercampur air karena memiliki sifat hidrofobik takut air, seperti minyak. Agar dapat dicampur, didispersi ke dalam air saat diaplikasikan maka dalam formulasinya ditambahkan emulsifir sehingga hasil campuran tersebut dinamakan emulsi. Emulsi merupakan butir-butir cairan bahan aktif berukuran mikro yang tersebar dalam air. Saat mengenai sasaran, air yang mendispersi bahan aktif akan menguap. Bahan aktif menyebar dan mengenai OPT target. Pestisida EC mempunyai kemampuan yang cukup baik untuk menembus jaringan kulit hama sasaran yang berlapis hitin. Di mana hitin ini memang sulit basah oleh air biasa. Kandungan bahan pembawanya berbahaya jika terkena mata. Formulasi EC ini mudah rusak oleh suhu yang terlalu tinggi dan inaktif pada suhu yang terlalu rendah dingin. 2. Clouable Concentrate F Jika bentuk WP menimbulkan resiko terhisap melalui pernafasan karena partikelnya yang sangat halus dan mudah berkebaran di udara maka formula F adalah perbaikan dari WP. Bentuk fisik F berupa cairan pekat dan kental. Sifat dan efikasinya sama seperti WP tetapi lebih mudah menyebar dalam air. Selain itu lebih aman bagi pengguna karena tidak menimbulkan debu saat kemasan dibuka atau ditakar. Konsentrasi bahan aktif F lebih rendah dari WP. Penggunaannya dengan cara disemprotkan. Sayangnya formula ini belum banyak dikenal petani. 3. Water Soluble Concentrate WSC Berbentuk konsentrat cairan yang pekat. Istilah konsentrat adalah suatu materi cair yang telah dikurangi kandungan airnya sehingga membentuk fasa materi pekat seperti lumpur. Jika diancarkan dalam air akan membentuk larutan sejati. 4. Aquae Solution AS Berbentuk cairan pekat yang dapat larut dalam air. Pelarut yang digunakan dalam formulanya adalah air murni. Formula AS ini biasanya digunakan dalam pesticida sistemik yang berbentuk cair. Terutama pada herbicida yang mensyaratkan penetrasi ke dalam jaringan. Untuk meningkatkan daya penetrasi bentuk AS dilengkapi dengan bahan penetran atau surfakten yang berfungsi sebagai biological activator. Contohnya herbicida rondap. 5. Suspension Concentrate SC Berbentuk cairan yang sangat pekat seperti susu atau cet tembok. Ketika dicampurkan air akan membentuk suspensi atau butiran partikel halus yang melayang-layang di air. 6. Capsulatet Suspension CS Merupakan bentuk formulasi mikrokapsul yang bisa tersuspensi ketika dicampurkan dalam air. Mikrokapsul tersebut tidak larut air tetapi partikelnya yang berukuran mikon dapat melekat pada tubuh serangga hama dan daya racunnya awet. Contohnya adalah dimen 100 CS yang mengandung lambedasi halotrin untuk mengbasmi lalat dan kumbang di kandang ternak. 7. Ultra Low Volume ULV Merupakan jenis pesticida berbasis minyak yang hanya memerlukan volume kecil dalam skala luasan tertentu, antara 1-5 liter per hektare. Biasanya dipakai untuk pengendalian OPT pada lahan yang sangat luas misalnya pada lahan tanaman kapas, atau sulit dijangkau dengan penyemprotan biasa. Contohnya tanaman perdu yang tinggi atau rapat, jarang digunakan di Indonesia untuk pertanian. Karena kecepatan penyebaran dan respon efikasinya, formulasi ini juga cocok dipakai untuk pengendalian serangga yang bergerak cepat. Aplikasinya memerlukan alat seperti mist blower, jika diemulsikan dalam air, alat fogger, jika dicampur dengan minyak, ex-house sprayer. 8. Emulsion in Water Away Pekatan yang dapat diemulsikan dalam air, berupa emulsi hidrofobik, seperti ece tetapi sudah dicampur dengan air di dalam kemasannya sehingga berbentuk cairan putih pekat seperti susu. Formula ini lebih stabil apabila disimpan pada suhu rendah. Apabila hendak diaplikasikan harus dikocok dahulu. 9. Oil Dispersion OD Merupakan bahan aktif tepung tidak larut air yang didispersikan dalam minyak. Jenis minyak bisa bervariasi dari parafin hingga jenis pelarut aromatik dan minyak nabati atau minyak biji teretilasi. Idealnya bahan aktif tersuspensi seragam dalam fase minyak. Tujuannya adalah menjaga kestabilan bahan aktif yang peka terhadap air dan mudah bereaksi dengan suatu larutan. Selain itu untuk menggantikan pesticida formula WSC atau WDG dengan kinerja yang lebih baik. Contohnya adalah Indosa 210 OD, bahan aktif indoksakar. 10. Solubly Liquid SL Merupakan pekatan cair. Jika dicampur air, pekatan cair ini akan membentuk larutan. Pesticida ini juga digunakan dengan cara disemprotkan. Terima kasih sudah menonton video ini semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa like subscribe dan nyalakan tombol loncengnya.